Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahryal Ali channel bridge kebanggaan kita semua kita akan melanjutkan reportasi tentang Liga Mixed Team Asia yang dimainkan secara online pada sesi ketiga Jakarta kembali menang kali ini melawan negara tetangga Singapur hasil lengkapnya anda harus tonton video ini sampai tentas dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini habis menonton langsung subscribe ya oke guys oke ini adalah seberagian hasil pertandingan beberapa hari lalu tadi malam ada Jakarta melawan Singapur dengan skor 58-21 untuk kemenangan Jakarta kemudian ada juga antara Ridgestone melawan Singapur berapa hari lalu dengan hasil 40-44 untuk menangan Ridgestone jadi Ridgestone unggul 4 IMP ya ada juga Jepang melawan Taipei dimana Taipei yang sempat di kalahkan oleh Jakarta pada pertandingan awal menang 5-3-2-1 atas Jepang dan Jepang kembali kalah dari Hong Kong ya tipis ya 2-4-2-8 oke dan kita lihat kelas semen sementara Jakarta sudah mainkan 3 pertandingan dari 6 ya katanya 51,07 victory point skor paling dekat adalah Jepang dia 2-3 kali juga sih 28-9 4 cukup jauh tertinggal nah sekali menang dan 2 kali kalah Ridgestone yang punya skor bagus ya 2 kali menang 22,68 Hong Kong sekali menang sekali kalah Taipei sekali menang sekali kalah ya Singapore 2 kali kalah ya sementara Jin Hua 2 kali kalah ya kita lihat dari jadwal hari ini Rabu Jin Hua akan ketemu lewat Taipei besok ada Hong Kong lawan Jin Hua dan hari Jumat Jakarta akan ditantang oleh Ridgestone ya salah satu saingan Ridgestone mari kita saksikan kemudian lengkapnya hasil tadi malam Jakarta lawan Singapore mari kita saksikan partai-partai yang menghasilkan skor bagi kedua tim selamat menyaksikan oke ini adalah skorsit pertandingan antara Jakarta melawan Singapore yang berlangsung tadi malam ya Jakarta unggul dengan 5 8 2 1 kita mulai dari bot pertama ya bot pertama kita lihat Tasbi dan Cucur harus menawar 3 speed karena perlawanan yang bagus dari Singapore dari timur barat ya mereka menawar sampai 3 hard yang tidak bisa mati hanya kalah 2 trick club 1 diamond dan 1 spade sementara 3 speed sangat tergantung bagaimana cara memainkan spade namun seperti kita lihat pada trick ketiga barat melakukan defense yang salah sehingga kontrak dengan gampang diselamatkan oleh Tasbi oke di meja sebelah kita lihat kontrak berhenti di 2 spade ya 1 diamond 1 spade no fit susah untuk masuk ya apalagi tidak bisa protektif karena selatan melakukan invite 4 spade untung saja kontrak 3 spade bisa diselamatkan ini hanya 2 spade sehingga Jakarta dapat 1 EMP board kedua flat board kita lihat board ketiga board ketiga Wanyi 100 100 atas 1 notram dari partner jam 3 spade sehingga dengan gampang Eury Dice ini naikkan ke game 4 spade dan didapatkan 11 straight di sebelah No V No V hanya menawar 2 spade atas 1 notram dari timur dari Briana sehingga tidak susah bagi Briana untuk menaikkan dan didapatkan 12 straight namun Jakarta kehilangan 9 IMS ketinggalan 8 IMS sementara pada board ke 5 tas B menawar sampai 5 spade sebetulnya kalau dari utara kartunya kebetulan hatnya break sehingga didapat 12 straight di meja sebelah No V dan Briana berjibaku sampai 6 damen yang ditobol lawan hasil mati 3 500 buat lawan dan Jakarta memperkecil ketinggalan dengan menarik 5 IMS kemudian board 7 selatan buka 1 notram kemudian didobol dan utara with 2 spade natural eurodice 4 heart doblenya ini apa ya oh 5 minor 4 major bukan penalty ternyata 4 heart dan didapat apa 1 kali berapa ya up 1 kali ya sementara di 4 heart contract malah ya di meja sebelah bryana 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 melakukan beat 6 diamond 1 club no V over call 1 diamond kita utara utara beat 5 club bryana berpikir dia 3 3 kartu club 5 club tau berapa lembar club ini banyak sekali kan 1 club ini bisa 3 kartu maka dia berkesimpulan bahwa no V pendek club dan umumnya over call minor panjang atau solid nah disini kebetulan panjang dan lawan tidak menemukan lead yang membunuh itu as clover atau clover sehingga loser club bisa dibuang dari as hard leadnya hard as diamond no V main hard 3 kali buang club sehingga kontrak bisa dipenuhi Jakarta pun mengambil alih ya keunggulan ya menjadi unggul 20 lawan 9 mod berikutnya siapa euro dice ini memaksakan beat 6 1 speed 2 not ram ini adalah Jacobi 3 speed tidak ada pendek biasanya biasanya dan 3 speed itu adalah lebih kuat dari 4 speed 4 club 4 speed jadi tidak ada kontrol diamond dan tidak ada kontrol hard harusnya tapi karena euro dice punya kontrol hard maka dia terus paner minta mampun dan didapatkan kontrak mati kalau 2 trik hard 1 trik club mati 2 di sebelah mati 3 di sebelah dengan bidding yang bersama 3 club ini adalah Jacobi di 3 club nove beat 3 speed juga lebih strong disini beat 3 not ram masih berminat namun nove tutup dengan 4 speed sehingga berhenti disana dan didapatkan 11 trik Jakarta makin menjauhkan keunggulannya board 9 ya board 9 dalam kondisi merah pegangan yang tidak sewajarnya buka yang kesusahan rebate mendapat hukuman disini 1 diamond 1 speed terpaksa rebate 2 diamond dan hasilnya mati 2 coba kita lihat di sebelah timur dengan bijaksana berianal pas dengan kartu yang jelek sehingga utara selatan lepas menawar berdua dan sampai ke invite ke kim 3 hat dan hasilnya mati 2 tambah lagi 7 UMP untuk Jakarta board 10 1 not ram board 12 1 hat ini euro dice ini melakukan double yang tidak biasa tidak terbayang kalau misalnya wanyi ini punya suit diamond bisa loncat ini sebuah double yang aneh ini ini 2 hat 2 diamond dari cucur adalah weak atau game forcing tapi fit hat 3 speed 3 2 speed beat lagi si tas beat 3 hat karena dia punya disolusi yang bagus 55 3 speed dan wanyin beat 4 speed beat terlihat dengan kembali club yang di truf utara kontrak akhirnya mati di sebelah 1 diamond 1 not ram 2 diamond 1 diamond Briana dengan bagus sekali pas 1 not ram 1 hat pas 1 not ram pas 2 diamond harusnya Briana melakukan take out double sehingga akan ketemukan beat di warna speed di warna speed kartu 3 speed 4 speed kebetulan kena truf aja matinya oke mati juga 2 hat nya sehingga menambah keunggulan dari Jakarta board 13 ini kesalahan lagi dari lawan 1 diamond 1 hat 1 speed 2 diamond 3 club disini sudah jelas distribusinya 3 sweater singleton hat atau pendek hat kesalahan dari barat adalah beat 3 diamond harusnya set diamond normalnya orang sudah tahu distribusinya buat apa lagi harus memin 3 not ram langsung 3 not ram sehingga kelabakan ketika timur menganggap fit diamond diamond sampai 5 diamond dan lari-lari di mana trump ketemu defense nya ketemu list diamond sehingga kontrak mati namun sego four meraih 2 board terakhir yaitu four hat disini adalah normal one club one hat 2 club 2 hat four hat jadi dilakukan drury harusnya oleh timur disini bilangnya minimum cuman karena kartunya strong sekali dia tetap beat game 4 hat hasilnya mati 1 kalah 2 hat 1 speed apa kalahnya 1 club 1 club 2 hat sama 1 speed mati 1 di meja sebelah 1 club juga dari selatan 1 hat 4 hat dan toralin dengan berani beat double dia pikirkan dapat 2 trik di warna hat hasilnya mati 1 2 imp untuk single four dan pada board terakhir 1 hat 1 speed pas pas ultra beat 2 diamond 2 speed cucur beat 3 diamond nah wanyi sini dukung dengan 3 speed karena dia triknya bagus sekali 4 hat 4 speed tidak bisa mati terlihat hanya kalah 1 hat 1 club dan 1 speed di meja sebelah habis 2 speed cm leong tidak melakukan beat pas 2 speed harusnya di sini nove bisa dukung nah poinnya cuma 6 cuma bagus sekali atau terserah bisa dukung bisa enggak kalna merah mungkin bisa dukung oke demikian hasilnya sebentar terlihat skor akhirnya adalah 5 8 21 untuk untungan Jakarta masih ada 3 partai tersisa mari kita saksikan terus bergana akhir dari Liga Mixed Team Asia ini oke guys ditunggu komen like dan share udah subscribe belum subscribe juga dong sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum